Mesir dan Yordania menyatakan siap mendukung Libanon dalam menghadapi serangan Israel. Kedua negara itu juga menyerukan di akhirnya agresi Israel di tiga garis depan, yakni jalur Gaza, tepi barat, dan sekarang Libanon. Baik Yordania maupun Mesir juga telah berulang kali memperingatkan Timur Tengah berada di ambang perang habis-habisan. Mereka menuding Israel telah diberi kekebalan hukum oleh sekutu-sekutu baratnya untuk secara sistematis melanggar hukum internasional. Komitmen Mesir dan Yordania mendukung Libanon ini juga ditunjukkan lewat pertemuan kedua Menlo. Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelati dan Menteri Luar Negeri Yordania Aiman Safadi telah melakukan pertemuan di Mesir pada selasa 8 Oktober 2024. Menteri Luar Negeri Yordania melancarkan gelombang serangan terhadap kubu-kubu Hispuloh di Libanon pada 23 September 2024. Tindakan Israel menyerang Libanon tersebut telah menewaskan sedikitnya 1.150 orang dan memaksa lebih dari 1 juta orang mengungsi. Sementara terkait perangnya melawan Hamas di Gaza, Israel telah bersumpah untuk mengamankan perbatasan utaranya dengan Libanon untuk memungkinkan kembalinya puluhan ribu warga Israel yang mengungsi akibat tembakan lintas-batas Hispuloh untuk mendukung sekutunya di Palestina.